Oke kawan ini ada beberapa contoh pohon daun ya Ini waru lokal Ini waru varigata Waru merah Waru india Waru lokal Waru taiwan Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bonsai sahabat mulang elas Kita ketemu lagi dalam video kali ini Saya akan mengenalkan ya beberapa jenis waru ya Buat bonsai Sebenarnya jenis semua jenis waru bisa dibuat bonsai ya Walaupun daunnya lebar Tetapi dia juga bisa mengecil kalau sudah dia jadi bonsai Oke Oke disini ada beberapa bonsai ya Beberapa baan waru Di antaranya waru india Waru varigata Waru taiwan Waru merah Waru lokal sama waru gunung ya Oke kawan Untuk yang pertama ini ada Saya perkenalkan waru india ya Untuk waru india Dia pucuknya Kehijauan ya Daunnya agak sedikit tebal Daripada waru lokal Bentuk daun waru india ini Hampir sama dengan waru taiwan ya kawan ya Yang membedakan adalah Warna batangnya ya Ketika pucukannya dia Berwarna kehijauan kalau waru india Oke yang kedua ini ada waru parigata kawan ya Untuk waru parigata Dia daunnya lebar seperti waru lokal ya Waru gunung Untuk warna batangnya dia agak kecoklatan Nah yang ketiga ini dia ada waru lokal ya Kalau disini bilang ini adalah Waru lenggis ya Bahasa asininya Dia daunnya tipis Pucuknya kemerahan Daunnya agak kecil daripada waru lokal gunung ya Untuk karakter batangnya ya Saya kira sama saja seperti Waru waru umumnya Nah untuk warna batangnya Di bagian pucuk dia agak kecoklatan ya Tetapi kalau sudah tua Dia akan berubah putih Kemudian ada waru gunung ya Ini waru lokal waru gunung Daunnya super lebar kawan ya Daunnya tipis lebar Dan warna pucukannya Dan warna pucukannya dia kehijauan ya Seperti waru India Nah ini warna pucukan batang pucuk Dia warnanya kehijauan Seperti waru India Nah karakter daunnya Nah karakter daunnya sangat lebar Tetapi kalau untuk diprogram akar Jenis waru lokal ini cepat sekali ya Akarnya Pertumbuhannya juga sangat bagus Kemudian ada waru Taiwan ya Ini bentuk daunnya tebal kawan ya Waru Taiwan ini bentuk daunnya mirip waru India Dia tebal Tetapi yang membedakan dengan waru India Karakter batangnya ya Dia agak kecoklatan di bagian pucuknya Dan untuk percabangannya dia sangat rapat kawan ya Percabangannya waru Taiwan ini sangat rapat ya Jadi sangat recommended buat dijadikan bahan bonsai Nah pucukannya ini kecoklatan ya Yang membedakan waru Taiwan dengan waru India Nah ini waru India Daunnya bentuknya seperti ini Sama juga waru Taiwan ya Ini waru India Sampingnya waru Taiwan Yang membedakan cuma warna batangnya ya Kalau warna batang waru India Dia lebih kehijauan Pada pucuknya sampai pucuk dia Warnanya kehijauan Kalau waru Taiwan Dia warnanya kecoklatan kawan ya Untuk daunnya sama-sama tebal Sama-sama recommended buat bonsai Dan yang terakhir yang saya punya Ini ada waru merah ya Waru merah ini daunnya juga lebar Seperti waru lokal ya Daunnya juga tipis Tidak seperti waru India Juga Taiwan Dia cenderung tipis Dan berwarna kemerahan ya Untuk warna batangnya juga dia kemerahan Oke sahabat Molangelas Terima kasih telah menyaksikan video Molangelas hari ini Mengenal jenis-jenis waru Untuk bonsai ya Ini sebenarnya masih banyak lagi jenis waru Seperti waru Thailand Waru Jepang Juga lain-lainnya Oke nantikan video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali Sari kata